Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 9T dengan kasus terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk bypass akun Mi pada Redmi 9T ini dengan metode yang paling mudah sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan 2 file, ada aplikasi bypass dan juga driver wajib untuk menginstall driver ADB terlebih dahulu pada Windows yang kita gunakan agar handphone bisa terbaca oleh aplikasi bypass nya untuk menginstall driver nya sangat mudah tinggal kita klik-klik saja kemudian ikuti panduanya do you want to install ADB in Facebook? ketikkan J kemudian enter install ADB system wide, ketikkan J kemudian enter dan kita tunggu sampai muncul tampilan installer nya seperti ini klik next, kalau sudah ready to use kita klik finish maka akan muncul keterangan all done sekarang driver sudah terinstall selanjutnya kita ekstrak aplikasi bypass nya ada gs-assist, kita klik kanan kemudian ekstrak disini saja untuk password nya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kalau sudah kita ketikkan password nya langsung saja kita klik ok dan kita tunggu sampai filenya terekstrak sebentar ini malah ketutup ya mana ini tampilan password rar nya tadi oke langsung kita klik ok saja kemudian sudah terekstrak menjadi sebuah folder kita bisa buka folder gs-assist nya kemudian untuk menjalankan aplikasi bypass nya bisa kita double klik file heri sulteng v2x maka akan muncul tampilan seperti ini dengan keterangan waiting for device side load kemudian handphone kita posisikan dalam mi assistant mode caranya langsung saja kita tekan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone mati ketika handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya maka handphone akan otomatis restart sampai disini tahan dulu tombol volume atas jadi tombol power kita lepaskan tombol volume atas tetap kita tekan dan tahan sampai handphone masuk ke recovery mode seperti ini kemudian kita pilih menu connect with mi assistant kita turunkan dengan tombol volume bawah lalu tekan tombol power untuk ok nya sampai masuk ke tampilan mi assistant mode seperti ini tinggal kita hubungkan saja handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita tunggu sampai proses bypass nya berjalan siapkan kabel data yang bagus langsung saja kita colokkan ke komputer kabel datanya kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan handphone langsung terbaca oleh tool nya ada keterangan seperti ini ya model nya Lime atau Redmi 9T kemudian region nya Lime ID Global untuk serial Facebook nya muncul Android nya masih menggunakan versi 11 dengan versi firmware atau MIUI 12.5.10.0 jadi metode ini hanya bekerja pada versi MIUI 12 dan 13 awal untuk MIUI 14 sudah tidak bisa kemudian kalau sudah selesai muncul keterangan seperti ini successfully finish kemudian reboot device done handphone akan otomatis restart tinggal kita lihat hasilnya seperti apa jadi diperhatikan ya metode ini hanya bekerja pada Redmi Poco Xiaomi dengan versi MIUI 12 atau 13 awal dan versi recovery adalah MIUI recovery 5.0 selanjutnya kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading ini tidak memakan waktu yang lama mungkin hanya sekitar 1 menit saja oke kita percepat untuk durasi video ini agar tidak terlalu lama memakan waktu namun ternyata masih ada tampilan loading dengan keterangan US system tidak menanggapi untuk notifikasi ini kita pilih tunggu aja kemudian handphone langsung masuk ke tampilan hubung ke jaringan sampai disini handphone masih terhubung ke jaringan internet via wifi dan tampilan terkunci akun Mi nya atau Mi Cloud nya sudah hilang maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk proses setup nya karena handphone terhubung ke jaringan mungkin kita akan mengalami proses loading beberapa kali kita tunggu aja ini adalah halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin saja kemudian kita tunggu sebentar ada proses loading lagi memeriksa info lalu muncul tampilan login akun Google berarti akun Google juga ikut terbypass ada notifikasi layanan Google Play tidak menanggapi kita pilih tunggu juga oke jadi metode ini selain membypass akun Mi Cloud nya juga membypass akun Google nya untuk halaman login akun Google bisa kita lewati saja dua kasus langsung bisa kita selesaikan ya untuk bypass akun Mi atau Mi Cloud dan juga bypass FRP akun Google nya oke kita lanjutkan dulu setup nya sampai ke tampilan menu ada loading lagi menyiapkan ponsel anda proses ini mungkin perlu beberapa menit selanjutnya untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja seperti setel sandi tidak perlu kita atur sekalang setelan tambahan kita next kita pilih 7 kemudian pilih peluncur bawaan bebas pilih apapun kemudian next lagi untuk saran aplikasi disini tidak ada menu keluar jadi bisa langsung kita pilih install saja pengaturan selesai dan disini ada loading memuat aplikasi untuk loading memuat aplikasi ini sangat lama jadi bisa kita letakkan handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai untuk metode yang kita lakukan ini adalah bypass my cloud jadi bukan unlock my cloud tapi hanya bypass saja apabila handphone kita update bagaimana jika kita melakukan update OTA maka my cloud aman tidak akan terkunci lagi namun jika kita melakukan flashing full firmware kemungkinan akun Mi atau my cloud akan terkunci lagi oke handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu sekarang kita cek ini adalah Redmi 9T dengan versi MIUI masih menggunakan versi 12.5.10.0 kemudian selanjutnya handphone sudah terhubung ke jaringan internet sampai disini akun Mi nya tidak terkunci kita akan cek juga di bagian akun Mi nya jadi untuk metode bypass ini fitur akun Mi tidak bisa kita gunakan lagi kita tidak bisa mendaftar akun Mi maupun login akun Mi yang sudah ada untuk akun Google nya tentu saja masih bisa kita gunakan silahkan teman-teman bisa membuat akun Google yang baru melalui aplikasi Playstore atau meloginkan akun Google yang ada kita tunggu ya mau cek fitur akun Mi malah handphone nya ngeheng ini kita tunggu sebentar sampai loading nya selesai jadi handphone ngeheng ini bukan disebabkan karena aplikasi bypass nya tapi memang handphone ini sangat lambat ya bisa jadi karena UFS nya sudah urgent atau membutuhkan sedikit adaptasi setelah handphone dilakukan hard reset kemudian terkunci akun Mi nya dan sekarang sudah berhasil kita bypass oke kita sudah berhasil masuk ke fitur akun Mi seperti yang sudah aku bilang tadi jadi fitur akun Mi sudah tidak bisa kita gunakan lagi loh loh kok malah terkunci layar kita tunggu sebentar malah terkunci layarnya ini oke ini dia fitur akun Mi nya jika kita coba untuk meloginkan akun Mi atau mendaftar akun Mi maka muncul keterangan tidak dapat periksa info keamanan perangkat jadi betul untuk fitur akun Mi nya sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk update bagaimana sebetulnya beberapa kali kita coba melakukan update dengan metode bypass seperti ini aman tetapi sebaiknya jangan kita update tetap bertahan pada MIUI yang terinstall oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati